Sesuai telegram yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri No.121.11-2931-SJ terkait pelantikan tiga kepala daerah pada tanggal 22 Agustus 2017 yang rencananya akan dilakukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat sesuai dengan amanat undang-undang. Sementara itu Kapolda Papua Barat, Brigjen Polisi Rudolov Albert Roja kepada sejumlah awak media menyampaikan. Hingga kini ketiga daerah baik Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Maibrat seluruhnya dalam keadaan kondusif dan selalu terpantau oleh pihak kepolisian. Terkait isu-isu seputaran Maibrat yang kurang kondusif, Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu memfilterisasi segala bentuk informasi terutama melalui dunia maya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga dapat sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah masing-masing. Orang-orang Maibrat itu orang-orang cerdas. Saya pikir kecerdasan mereka harus digunakan itu hal-hal yang positif. Hal-hal untuk supaya tidak terjadi masyarakat bingung. Mereka harus mengajak masyarakat untuk menjaga kaktif mas di wilayah. Sampai hari ini relatif kondusif, saya juga sudah bertemu, berkomunikasi dengan Pemenang Pemilu, Pak Bernard. Dan tadi pagi juga saya berkomunikasi dengan Pak KWL, Pak B. Dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.